Intro Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah Kami suka panel lantai Boss, panel lantai Boss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa Dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia Terkini di channel Youtube Nobel Bangun Perkasa Official Jack Nobel akan membuat semacam tutorial Yaitu tentang struktur, tentang konstruksi Pemasangan panel lantai Sebenarnya sudah banyak sih kita siapkan Kita buatkan tutorial-tutorial Apa yang perlu dipersiapkan kalau pasang panel lantai Andaikan itu pembangunan dari nol atau dari awal Maupun renovasi Namun memenuhi harapan, memenuhi keinginan Sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa Yang masih banyak bertanya Cak tolong siapkan lagi atau buatkan lagi konten tutorial Khususnya untuk proses pemasangan panel lantai Menggunakan konstruksi, menggunakan struktur besi atau baja Pada kesempatan ini Tentunya sebelum video ini lanjut Cak Nobel akan lebih bahagia lagi Lebih senang lagi Untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Klik tombolnya Like dan share tentunya Oke Bolo-bolo Cak Nobel dimanapun Anda berada Hai Sis, saya mau beli bataringan secara online di Nobel Bangun Perkasa nih Ngapain belanja online? Kan sekarang buka keluar tanpa masker Jangan salah, belanja online itu beda loh Lebih praktis? Tinggal klik nomor CS Cus bayar, barang dikirim Harga sudah pasti, lebih ekonomis dan anti ribet Di Nobel Bangun Perkasa Solusi belanja kebutuhan bahan bangunan modern Seperti bataringan, panel lantai, semen mortar, dan bahan bangunan lainnya Ayo, percayakan semua kebutuhan bahan bangunan Anda pada Nobel Bangun Perkasa Karena di Nobel Bangun Perkasa semua jadi lebih mudah Bicara panel lantai Panel lantai kembali menopang Atau tertumpu kepada yang namanya konstruksi yang namanya struktur Bisa beton Bisa pakai besi atau baja Pada kesempatan ini Cak Nobel ada di proyeknya PT Nobel Bangun Perkasa Sekalian nanti ya Gak tak buatkan lagi Bicara di proyek ini Ini lebih kurang luasannya 440 meter 441 meter persegi Panjang lebarnya kebetulan sama 2121 21 meter kali 21 meter Kalau bicara tanahnya disini 25 meter Panjangnya dan lebarnya 25 meter Berarti ketemu 625 meter persegi Gitu ya Proyek ini menggunakan untuk Ini hanya contoh ya kan Karena ini bangunan untuk bangunan lantai 3 Tentunya polanya tentunya pembangunan konstruksinya Pembangunan strukturnya juga berbeda Dan kontur tanahnya juga disini Karena ini bekas bukit Semacam di lereng Tentu perlu namanya aplikasi Yang sesuai dengan konstruksi Sesuai dengan teknik sipilnya Supaya bangunan ini kuat ya Dengan kondisi tersebut tentunya kita akan persiapkan dulu fondasinya Fondasi disini menggunakan panjang lebarnya itu pakai 1,5 meter Untuk kedalamannya menggunakan 3 meter Jadi dalamnya pakai 3 meter Dan ini pakai penggalian manual Tidak menggunakan strospeel atau strospeel Karena tanahnya mengandung bebatuan Jadi tidak bisa tembus Sehingga menggunakan manual Dari fondasi sudah disiapkan Setelah itu ada yang namanya sloop Disiapkan juga sloopnya Sloopnya ini menggunakan ukuran 30 cm x 40 cm Karena untuk menopang besi WF Ini besi WF ukuran 350 cm Cukup besar Nah dari 21 x 21 x 21 x 21 cm tadi Kita siapkan juga kolom-kolomnya ya Ini perbentangan ukurannya sekitar 4 meter 25 cm Ada juga 4 meter 20 cm Karena mengacu kepada yang namanya ukuran tanah Tapi yang pasti siapkan dulu Kalau membangun baik nol maupun renovasi Untuk pemasangan panel lantai Siapkan dulu fondasinya Fondasinya kalau itu hanya untuk lantai 1 atau lantai 2 Pakai 1 meter x 1 meter dengan kedalaman 2 meter sudah cukup Karena ini menggunakan Akan dibangun 3 lantai tentunya Lebar dan apa namanya Panjangnya juga kita perlebar Dan kedalamannya juga begitu Jadi Ada semacam perbedaan Tergantung nanti fondasi Ah sorry Fondasi tersebut tergantung nanti Berapa lantai yang akan dibangun Secara prinsip semakin tinggi Membutuhkan yang namanya lebar lebih besar Kedalamannya juga lebih dalam Untuk kekuatan atau kekuatan dari nanti Bagi itu kolom, balok, maupun untuk pembuatan atau aplikasi-aplikasi lainnya Mungkin disitu ada dinding Sebagai juga Memiliki bobot juga tentunya Sehingga tadi Bisa bentuk Bisa lebih kuat lagi Oke Pertama Yang pasti Siapkan fondasi Fondasi cakaraya Fondasi food plate Menggunakan Galian manual monggo Pake straws Juga monggo Setelah itu siapkan kolomnya Ya Fondasi tersebut selesai Kolom Ada sloop Ya kan Nanti tak sepilkan sloopnya itu Lebarnya ya Nanti harus siapkan namanya kolom Kalau Cua lantai bisa pakai WF300 Ya karena nanti kalau 300 berarti Lebarnya Di sekitar 15 Kalau ini kan 350 dengan Lebar kupingannya ini Di angka 17,5 cm Kenapa kalau lebih kede cak ya tadi Karena ini 3 lantai Tapi kalau 2 lantai Pake WF300 cukup Ya Baru nanti Pembuatan Antar kolom Antar kolom ini sebisa mungkin Per 3 meter ada kolom Ini saya Cak Nol bicara Yang 2 lantai dulu nih ya Per 3 meter ada kolom Per 3 meter ada kolom Sehingga nanti Akan mengaju atau Mempaskan Ibaratnya kayak gitu Biar sesuai speknya panel Karena nanti pakai panel yang 3 meter Sehingga nanti Pemotongan-pemotongan akan minimal Jadi minimalnya Untuk pemotong-pemotongan Karena panel itu merupakan Fabrikasi atau Pracetak yang sudah dicetak Tinggal di Tata Jadi sebisa mungkin Strukturnya juga dipaskan Sehingga untuk mengurangi yang namanya Limba Mengurangi namanya Pemotongan-pemotongan Dari sisi panel Selanjutnya apa cak? Siapin yang namanya Balok Kalau besi WF Yang lantai Untuk dua lantai tadi Pakai WF juga Pakai yang 250 Sehingga nanti Kupingannya sekitar 12,5 cm Jadi kolomnya Menggunakan Atau tiangnya Menggunakan WF 300 Ringnya Menggunakan Maupun balok tengahnya Menggunakan WF 250 Karena nanti kupingannya Yang 250 itu 12,5 cm Sehingga nanti Panel Yang di tengah Bisa 6 cm 6 cm Sehingga masih ada Space sekitar 0,5 cm Atau setengah Senti ini Bisa untuk nanti Apa namanya Tumpuan atau tempatnya Besi Gak untuk Yang namanya Groting Ya Terus kalau Yang tiga lantai Nah Seperti contoh yang disini Tiga lantai Fondasinya Harus lebih dalam Harus lebih lebar Lebih panjang Karena untuk menopang Kolomnya Menggunakan Minimal WF 350 Mau pakai Habim Ya mau nggak Dan untuk Ring-ringnya Nah ini contohnya Dia pakai Per kolom Per plong ini Tiangnya 4,25 m Rata-rata Karena ada yang 4,30 m Ini ada yang 4,15 m Berata-rata pakai 4,25 m Sehingga nanti Pakai Tengah Bisa ketemu Balok anaknya Ini Balok tengahnya Ini pakai WF300 Sehingga nanti Bisa dibagi dua Sekitar 2,12 m Sehingga Karena Bicara Spek panel itu Yang terkecil 1,5 m 1,75 m 2 m 2,25 m 2,75 m 3 m Dan 3,25 m Itu adalah Spek Spek panel ini Dikuasai Dulu Speknya Sehingga untuk Mengatur Merancang Ukuran Yang namanya Fondasi Ukuran yang namanya Kolom Sehingga nanti Per plongnya Bisa Sesuai dengan Spek panel Yang mungkin agak Ribet Renovasi Lebih Lebih Tanahnya Gak sesuai mungkin Terus Waktu 7 Belum punya rencana Untuk pakai Lantai dua Sehingga Ukurannya kadang-kadang Gak sesuai Itu artinya Pemotongan Pemotongan Atau limbah-limbah Pemotongan itu Akan lebih banyak Yang artinya Berarti bisa terjadi Pemborosan Tapi kalau dari awal Akan lebih mudah memang Untuk ngaturnya Untuk ngatur Posisi panelnya Terus panel yang Mau dipakai Ukurannya Mau dipakai Ukuran berapa Itu akan lebih mudah Ya itu ya Sahabat-sahabat Nopil bawang perkasa So Kalau anda sekarang Punya rencana Punya keinginan Ingin pasang panel Panel lantai Kuasai dulu spek Panel lantainya Persiapkan fondasinya Kolomnya Maupun Baloknya Bila anda Ingin pasang panel lantai Silahkan saja Hubungi PT Nobel Bangun perkasa Ada dua Cara untuk order Bisa online Maupun offline Bisa hubungi CS Nobel Bangun perkasa Di Nobel bangun perkasa Sahabat-sahabat Nobel bangun perkasa Yang Mempercayakan Pembangunan rumahnya Maupun Pemasangan panel lantainya Akan mendapat Tiga jaminan pasti Dari PT Nobel bangun perkasa Apa da cak Jaminan dari PT Nobel bangun perkasa Yang pasti Satu Pasti aman Pasti amanah Pasti terpercaya Amannya apa PT Nobel bangun perkasa Merupakan Distributor Panel lantai Resmi Dari pabrikan panel lantai Dan Nobel bangun perkasa Legal Format Legal Formalnya Surat-suratnya Lengkap dari pemerintah Nah yang namanya SIUP TDP Atau sekarang NIB Ya dari Kementerian Hukum dan HAM Lengkap semuanya Terus Yang pasti Di PT Nobel bangun perkasa Dikerjakan Oleh tukang-tukang yang Profesional Yang sudah mendapatkan Pelatihan-pelatihan Tentang panel lantai Dari pihak Pabrikan Amanahnya Apa Setiap Pemasangan panel lantai Sesuai dengan Orderan Pihak klien Pihak konsumen Ordernya Merk Citycon Nah kita Kirim Citycon Yang original Bukan yang KWKW Terpercayanya Apa Nobel bangun perkasa Sudah lebih dari 7 tahun Mengerjakan Renovasi Mengerjakan yang namanya Pembangunan dari 0 Pengerjaan yang namanya Panel lantai Di seluruh Indonesia Itu jaminan Tiga pasti Dari PT Nobel bangun perkasa Sehingga dengan Tiga jaminan pasti Tadi Membuat klien Membuat konsumen Tentunya tenang Semua Enggak wadi petipu Dan tidak wadi Yang namanya Ditipu Itu jaminan dari Tiga Pasti Dari PT Nobel bangun perkasa Se Apapun kebutuhan Anda Dari patah ringan Panel lantai Semen instan , bahan-bahan Bangunan modern lainnya Percayakan saja Pada PT Nobel bangun perkasa Karena di Nobel Pemperkasa semua jadi lebih mudah.